Jendasa Putra Gubernur Jawa Berat Ridwan Kamil Emeril Kan Momstats yang hilang di sungai Are Bern Swiss ditemukan di bendungan Enggehalde. Eril ditemukan pada Rabu di tanggal 8 Juni 2022 pukul 06.50 waktu setempat. Polisi Bern membeberkan bahwa jendasa Eril ditemukan di cekungan Luapan Bendung. Inilah penampakan bendungan Enggehalde lokasi ditemukannya jenasa Eril Putra Ridwan Kamil. Eril dilaporkan hilang di sungai Are Bern Swiss seusai hanyut terbawa arus pada tanggal 26 Mei 2022 lalu. Dalam potretnya, bendungan Enggehalde ini tergolong cukup besar dan sudah dibangun sejak tahun 1909 silam. Dari tampilan Google Street View yang dihimpun, bendungan terlihat cukup megah dan membenang di ujung sungai Are. Bendungan ini juga dilaporkan menjadi bendungan sepanjang sekitar 3 km. Sebelumnya, kepolisian Bern dan KPRI juga sudah memfokuskan pencarian Eril di area Marzili hingga pintu air Enggehalde. Dikutip dari keterangan resmi kepolisian Bern, pria yang awalnya disebut sebagai WNI ini ditemukan tak bernyawa tergeletak di bendungan Enggehalde. Dan kepolisian maritim yang mengetahui kabar tersebut lantas mengevakuasi jenazah Eril yang berada di cekungan Limpan Bendung. Dan selesai ditemukan, kepolisian langsung melakukan pemeriksaan forensik. Dari hasil pemeriksaan forensik tersebut, diketahui bahwa jenazah tersebut memang benar Eril yang hilang di sungai Are sejak Kamis di tanggal 26 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jenazah yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022, siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Kan Buntas atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Selanjutnya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan... Terima kasih telah menonton!